Hai sahabat Zodiaku Aidi, selamat datang kembali di video ini. Kali ini saya akan membahas prediksi Zodiak yang paling pengertian menjadi seorang pacar, atau ayah terbaik. Memiliki anak dan, menjadi ayah adalah anugerah bagi setiap lelaki. Dengan memiliki buah hati, kehidupan rumah tangga dan status sebagai kepala terasa lengkap. Setiap ayah, memiliki cara tersendiri untuk mendidik anaknya. Pastinya, setiap ayah, ingin memberikan yang terbaik bagi buah hatinya dalam hal apapun itu. Entah pendidikan, kesehatan, pergaulan, dan banyak hal lainnya. Ada banyak cara untuk mendefinisikan kebapaan, tapi bukan berarti definisi itu menjelaskan. Bahwa semua pria akan menjadi ayah yang baik. Banyak yang menjadi orang tua yang baik. Salah satunya yakni dengan mewarisi nilai-nilai dalam hidup kepada anak. Dengan maksud agar si anak bisa menjalani hidup lebih baik dari dirinya. Semua pria mungkin bisa menjadi ayah, tapi ada tanda-tanda Zodiak tertentu yang membuat mereka tampak lebih baik dari para ayah dari Zodiak lain. Astrologi dapat mengungkapkan banyak tentang kepribadian orang lain. Termasuk memberi tahu kita siapa yang bisa menjadi ayah terbaik. Seperti yang telah dihimpun dari Roy Kiyoshi berikut ini. Nomor 1. Capricorn Cowok Capricorn dilahirkan untuk menjadi ayah secara alami. Sebagai seorang ayah, mereka akan mengajarkan anak-anaknya dengan sabar. Mereka ingin anak mereka bekerja keras, bertanggung jawab, dan berpendidikan. Mereka selalu mencari cara baru untuk mendidik anak mereka, entah dengan cara kreatif atau tradisional. Meski demikian, mereka enggak akan terlalu memanjakan anak-anaknya. Nomor 2. Taurus Taurus adalah salah satu tipe orang tua yang sangat mesra di luar sana. Sebagai seorang ayah, penting bagi mereka agar anak-anak mereka merasa aman. Mereka ingin anak-anak mereka memahami pentingnya keluarga. So, mereka selalu berusaha menciptakan cara baru yang kreatif untuk selalu bersama. Sebagai ayah, pria Taurus akan sangat sabar dengan anak-anak mereka, dan hampir tidak pernah meninggikan suara apalagi marah. Nomor 3. Gemini Sebagai seorang ayah, penting bagi mereka agar anak-anaknya tetap sehat secara fisik dan mental. Ketimbang membawakan anaknya pizza, mereka lebih memilih untuk memasak sendiri untuk anak-anaknya. Selain itu, mereka juga akan mendorong anak-anak mereka untuk berolahraga atau aktivitas fisik lainnya yang membuat. Mereka bugar dan terus bergerak. Mereka ingin mengajari anak-anak mereka segala hal yang mereka ketahui. Dan mereka percaya bahwa penting bagi anak-anak untuk memiliki pengetahuan soal budaya. Nomor 4. Cancer Family time Adalah hal terpenting bagi orang-orang cancer sebagai ayah. Mereka suka menciptakan tradisi keluarga, entah itu permainan, pergi ke bioskop, atau pergi ke kebun binatang. Mereka ingin semua orang di keluarga. Mereka dekat. Namun, apa yang mereka lakukan terkadang membuat anak-anak mereka risih, karena selalu ingin bersama tanpa adanya privasi bagi anak. Nomor 5. Scorpio Salah satu konsentrasi terbesar Scorpio ketika menjadi seorang. Ayah adalah membuat anak mereka selalu bergerak dan aktif. Mereka ingin anak-anak mereka bersosialisasi dan ramah, jadi mereka selalu mendorong anak-anaknya untuk terlibat dalam banyak ekstra kulikuler atau kegiatan lain. Mereka percaya bahwa anak yang sibuk adalah anak yang bahagia, jadi mereka selalu berusaha untuk membantu mereka mengejar minat dan hobi anak-anaknya. Sekian prediksi Roy Kiyoshi untuk Zodiak yang berpeluang menjadi ayah. Terbaik, dan untuk Zodiak yang lain juga memiliki potensi yang sama, hanya tinggal menggali lebih dalam. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga klik lonceng di pojok kanan bawah, dan juga bagikan video ini, agar bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.